Oh ya gudangnya dimana itu bang pulnya Oh batuna dua ya Oh iya saya pengen juga kesana tapi dari Medan dia ini khusus datang untuk melihat Bang Fahmi istirahat di kota padang silingkuan Oh ternyata iya hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua dimanapun rana semoga semuanya dalam keren sehat dan dilancarkan rezeki nya amin pada kesempatan kali ini saya lagi jalan-jalan ke tempat kerjanya Bang Fahmi atau dunia bus ini tempat kerja Bang Fahmi ini di PT Teksi Gita Jaya saya kesini karena tadi saya ke loket ALS Bang Fahmi nya tidak ada di loket makanya saya semperin ke tempat kerjanya dan ternyata di sini ada di samping dunia bus sahabat kita yang datang dari kota Medan dan kita ngobrol dulu nih sama Bang Fahmi malam Bang Fahmi malam Bang masih sehat kak Bang Fahmi Alhamdulillah Bang udah makan belum Bang Aya nampak dari nampak dari wajahnya nih jangan dipotong dulu ada cara makan ini ada nanti kita makan-makan di rumah ya hahaha di rumah kita baru selesai kerja Bang semuanya banyak mobil yang berangkat Oh iya maksudnya mengganggu apa enggak Oh sebenarnya enggak Bang Oh iya hahaha karena kita segan juga kan nanti ternyata rupanya mengganggu makanya kita tanya dulu iya saya tengok disini siapapun yang datang kemari mau jumpa di tempat ini boleh Bang ya iya 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 kalau saat kerja nanti belakang saya tengok disini masih ramai nih Bang ini ini aktivitasnya di eh jam 8 malam Oh jadi berangkatnya jam berapa semua ini dari sini terakhir terakhir habisnya paling lama Oh iya ya kalau boleh tahu ini TKJ ini tujuan mana aja ini ada empat ini ada empat tujuan Medan Padang Sembaru Jumai Oh ya jadi yang paling banyak armadanya ini tujuan mana nih yang paling banyak itu tujuannya ke Medan Medan kalau Medan bisa itu sampai 10 unit malam malam Oh ya malam aja yang pagi lain yang siang lain Oh ada juga pagi berangkat dari sini ada yang siang ada yang pagi ada Oh ya kalau boleh tahu Bang Fahmi semua armadanya ini ada berapa semua ini baru pemangkasan Bang kemarin ada juga yang baru dikeluarin yang tahun 2008-200 hari jadi yang masih di sini yang tahun 2014 paling kecil Oh iya kalau boleh kita arah situ aja Bang biar nampak apa yang tersebut iya sini kan bagus ini ya nanti dipikir berorak kita di tepi jalan ini Oh iya yang kelihatannya Oh iya tadi belum abang jawab yang kita tanya itu armadanya semua sekarang berapa ya bang itu iya yang keciluruhannya ini berapa semua Oh iya Oh iya kalau boleh tahu Bang Fahmi ini pemiliknya ini per seorangan atau gimana nih misalnya seperti bang sedangnya blog ada mobil 300 bisa juga nompang merek Oh gitu ya bisa juga Oh iya kalau ada waktu waktu luang bisa juga sekalian ngobrol sama direksinya Oh iya 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 karena akan kawan-kawan yang nanya ini masalah apa ini teksu kita jaya ini apakah satu orang yang yang punya atau berseorangan rupanya apa ya kalau untuk armada ada yang berorangan bisa juga masuk itu seperti orang sedangnya blok tadi tapi untuk petenya ini milik berorangan Oh ini selainnya seorang Oh kalau boleh tahu siapa nama direksinya nama direksinya Haji Ahmad Fahim Salon Siregar SH Oh yang terus mau nanya nih abangnya disini sebagai apa disini kalau disini Bang banyak banyak yang kami kerjakan Bang dari di loken jemput sewa banyak banget Oh ya soalnya kemarin saya pikir Bang Fahmi ini direksinya disini teruskan saya tengok ada juga yang armada apa itu Mercy yang teksi kita bersama itu ada hubungannya itu ada bang ada ini sebenarnya ini sebenarnya ini ada tiga perusahaan yang sebenarnya banget teksi kita jaya teksi kita bersama PT kita bersamaku yang PT kita bersamaku kalau boleh tahu berapa armadanya semua itu kalau masalah armada kurang tahu bang soalnya pami kan jarang ke sana Oh ya gudangnya dimana itu bang pulnya Oh batuna dua ya Oh iya saya pengen juga ke sana tapi enggak ada kawan kesana takut nanti nggak boleh kan makanya ditayang dulu Bang Fahmi Oh iya iya Oh iya Oh iya berarti ini berdampak juga ini Corona ini Bang ya ya Pak sangat berdampak dari biasanya kalau nggak sepuluh Corona ini keberangkatan kita sebanyak 40 unit bermalam Oh iya iya seluruh dunia Bang Fahmi Oh iya iya berarti Bang Fahmi pun merasakan dampaknya ini ya Oh iya iya jadi kita sama-sama lah kita doakan Bang Fahmi jangan dengar orang Bang dari biasanya gaji banyak jadi tinggi itu rasa perusahaan Bang Fahmi ya kita doakanlah Bang Fahmi biar cepat berakhir pandemi ini oke 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 Oh iya tadi Oh iya tadi saya tengok ada kawan Bang Fahmi itu siapa itu Oh itu subscribernya Pahmi termasuk juga punya channel sendiri juga Oh iya ya saya ngoprol dulu sama India ya Bang ya mana-mana-mana oh ini 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 ada kawan kita ini yang dari Medan iya Bang dia ini khusus datang untuk melihat Bang Fahmi istirahat di kota Padang Sinimpuan oh ternyata iya iya hahaha oh iya Bang saya dengar abang juga punya channel Bang ya iya Bang apa namanya channelnya itu Bang masih baru sih Bang namanya channel Tuflok oh itu itu tentang apa itu Tufloknya Bang nah rencana sih tentang transportasi dan bis juga Bang oh iya Bang ya oke mudah-mudahanlah nanti sukses Bang ya iya Bang terima kasih oke Assalamualaikum Assalamualaikum oke sekian dulu video kali ini sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi hai 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 hai